Intensitas hujan mulai meningkat, masyarakat perlu mewaspadain cuaca ekstrim di Provinsi Jambi. BMKG memprediksi ada beberapa wilayah terjadi cuaca ekstrim dengan intensitas hujan di atas 100 mm. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan dalam satu pekan ke depan mulai meningkat, khususnya di tiga daerah, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Sarolangun. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistio, mengatakan, hujan di tiga wilayah tersebut di atas 100 mm atau kategori sangat lebat. Hujan lebat akan terjadi pada siang menjelang sore atau disertain angin kencang dan petir. Masyarakat diminta untuk tetap waspada saat beraktivitas di luar rumah, pasalnya hujan tersebut membuat jarak pandang terbatas, genangan air, dan jalan menjadi licin. Sementara untuk Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Jambi juga akan terjadi hujan, namun hujan dalam kategori ringan hingga sedang. Khusus di bulan November ini, memang secara umum wilayah di Provinsi Jambi sudah masuk awal musim hujan 2023. Namun ada beberapa sebagian wilayah yang masih memasuki masa pancar rubah, yaitu perpindahan dari musim kemarau ke musim penghujan. Untuk perangkatan ke depan, satu minggu dasarian dan bulanan ke depan. Untuk satu minggu depan, karena perpindahan sudah masuk awal musim hujan, masih berpotensi mendapatkan cerah hujan rata-rata lebih dari 50 mm per dasarian. Namun ada juga beberapa yang kurang dari 50 mm per dasarian. Khusus wilayah Kabupaten Tebu, sebagian Kabupaten Bungo dan Sarulangun, ini tiga wilayah ini perlu diwaspandai karena potensi cerah hujan di wilayah tersebut berpotensi lebih dari 100 mm per dasarian. Sampai bulan November, Desember hingga Januari 2024. Meski demikian, hujan di Provinsi Jambi belum terjadi secara merata di setiap Kabupaten Kota. Puncak musim hujan diperkirakan baru akan terjadi pada Desember 2023 mendatang. Rian Cenjen, Cek TV, melaporkan.